Sementara itu hingga Rabu malam, evakuasi bangkai pesawat Super Tukano yang jatuh di kawasan Melimbing, Malang, Jawa Timur masih terus dilakukan. Dan setelah mengerahkan alat berat sejak sore hari, jasad kopilot Sersan Mayor Saiful Arif Rahman akhirnya berhasil ditemukan. Setelah mengerahkan alat berat, jasad kopilot pesawat Super Tukano Sersan Mayor Saiful Arif Rahman akhirnya berhasil ditemukan. Jenasa kemudian segera dibawa menggunakan ambulans milik TNI Angkatan Udara. Dengan penemuan ini, maka jumlah korban tewas menjadi 4 orang, yakni 2 orang penghuni rumah Irma dan Nurholis, serta 2 awak pesawat Super Tukano termasuk pilot mayor penerbang Ivi Savatila yang jatuh di pemukiman warga. Kabar keberadaan kopilot yang ditemukan di dalam kokpit pesawat ini disampaikan Kasau Marsikal TNI Agus Supriyatna. Sementara jasad pilot mayor penerbang Ivi Savatila ditemukan di arel persawahan warga sekitar 8 km dari lokasi jatuhnya pesawat. Pilot Ivi diketahui sempat menggunakan kursi pelontar karena ditemukan parasut tak jauh dari jasad Ivi. Sementara hingga Rabu malam, lokasi jatuhnya pesawat masih dalam kondisi steril dan dalam penjagaan ketat aparat.